Dalam acara Silah Turahmi dengan Polda Bali yang digelar di salah satu tempat makan di kawasan Renon Denpasar, Bali, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Bali, Ide Bagus Putu Soekarta menyatakan optimis akan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sugianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres tahun ini di Provinsi Bali. Namun, ia enggan menyebutkan presentasi kemenangan yang ingin dicapainya. Pada pertemuannya dengan Direktur Intelkam Polda Bali Kompas Pol Wahyu Suyidno beserta jajarannya, Tim Pemenangan Prabowo-Sandi mengharapkan aparat dari kepolisian menjaga demokrasi ini menjadi aman, damai, sejuk, dan demokratis. Politik yang ada di Bali yang semuanya menginginkan jalannya demokratis kita, demokrasi kita, pilak dan pilpres kita berjalan dengan damai, sejuk, aman, dan demokratis. Terus, selanjutnya mudah-mudahan di depan apa yang kita cita akan bersama menghasilkan pemimpin-pemimpin, baik yang legislatif maupun eksekutif, presiden dan luar kewi presiden yang betul-betul pilihan rakyat masyarakat Indonesia. Sementara Intelkam Polda Bali menyatakan siap mengawal kampanye terbuka di Pulau Dewata Bali, namun para relawan maupun simpatisan yang akan berkampanye di Pulau Bali diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada tim pemenangan dan selanjutnya tim pemenangan mendaftarkan ke Intelkam Polda Bali. Rencananya di bulan Februari mendatang, para tokoh-tokoh penting seperti Ahaye, Prabowo, dan Sandiaga Uno akan datang ke Bali untuk berkampanye. Komang Suar Bawo, Kompas Dewata